...jesak Malaysia membongkar tiang panjang mercusuar yang mereka bangun di kawasan Indonesia Mei lalu. TNI juga akan memperkuat penjagaan wilayah perbatasan untuk menegakkan kedaulatan NKRI. TNI mengancam akan melakukan tindakan tegas bila Malaysia tidak segera membongkar tiang panjang yang ditanam di wilayah kedaulatan Indonesia. Langkah ini akan segera diambil meski pertemuan ketiga antara Indonesia dan Malaysia Tengah diagendakan. Pertemuan ketiga dengan Malaysia dijadwakan oleh Kementerian Luar Negeri ya, tapi tim yang saya kirimkan saya sudah memberikan pesan supaya kita mengambil langkah yang tegas. Ya boleh kita bermain-main dengan waktu untuk urusan dengan, urusan dengan perkataan dengan, itu tiang panjang. Hubungan Malaysia dan Indonesia kembali menegang setelah Malaysia memasang tiang panjang di kawasan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Mei lalu. Kawasan ini merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Untuk menegakkan kedaulatan wilayah NKRI, rencananya pada tahun 2015 mendatang TNI akan mendirikan pangkalan militer di kawasan perbatasan kedua negara ini. Rifan Wiastonom laporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.